Nasib apas dialami Pujiyati, salah satu pedagang di Pasar Burung Ponorogo. Pasalnya dirinya mengetahui sang suami dekat dengan wanita idaman lain dan melabrak Wil tersebut. Namun keluarga Wil tidak terima hingga menghantamkan sangkar burung ke wajah korban. Korban mengalami luka robek di kening sebelah kiri. Pedagang Pasar Burung dan Satwa Kaupaten Ponorogo digegerkan dengan keributan rumah tangga Pujiyati dan Warno, warga Keluran Tonatan, Kecamatan Kaupaten Ponorogo pada Rabu pagi di kios pakan hewan miliknya. Keributan tersebut diawali dari kecemburuan Pujiyati saat mengetahui sang suami berencana bertemu dengan wanita idaman lain atau Wil. Pujiyati mengatakan setelah melabrak Wil tersebut, salah satu keluarga dari Wil tidak terima dan menyerang Pujiyati secara fisik dengan melempar sangkar burung jualan Warno ke wajah Puji. Terus Ibu kok kepalanya pilih, Bocor itu diapain tadi? Bukul saya urungan semua, bantuk, sawak, meja, bantuk, bantuk nih. Oh dilempari itu? Pake sangkar burung tadi dilempar? Sekarang. Sekarang. AKP Kusbiantoro, Kapolsek Ponorogo Kota membenarkan peristiwa tersebut. Pianya juga melakukan visum terhadap korban. Ada selisih paham pedagang di pasar tonatan atau pasar burung. Jadi kami langsung ke sana, patroli ternyata disitu tidak ada perhubungan masyarakat, khususnya pedagang yang samping kiri kanan yang berselisih paham. Ini bukan selisih pahamnya karena? Untuk alasan mereka berselisih paham memang masih dalam proses penyidikan. Ini tadi untuk korban dilaksanakan visum karena bagian kepala depan mengalami robek dan tidak disait. Alhamdulillah kita siap kembali dan hari ini masih dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada kening sebelah kiri dan luka-luka di bagian wajah. Ega Patria, JTV Ponorogo